Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat semuanya Berjumpa kembali di akun channel youtube saya Bagus Febrian Tompat Oke disini saya akan memberitahukan Informasi atau penjelasan Atau mengenai Concordialongs Yang ada di terminal 1 Bandara Juanda Internasional Surabaya Disini saya akan menyampaikan Informasi cara masuknya Dan menikmati layanannya Concordialongs Dalam hati ini adalah Concordialongs Yang ada di terminal 1 Juanda Internasional Surabaya Gimana cara masuknya Dan gimana cara menikmatinya Dan apa aja layanan yang ada di Concordialongs Disini videonya Oke sebelum Lihat video ini sampai selesai Jangan lupa di subscribe Dan ditonton sampai selesai ya Kalau bagus atau bermanfaat video ini Share dan sukai Ya biar saya selalu semangat Memberikan konten-konten yang positif Dan bermanfaat Buat Anda semuanya Yuk simak video ini Oke next Oke ini saya jelaskan Tentang cara masuk Concordialongs Dan menikmati Fasilitas layanannya Di terminal 1 Bandara Internasional Juanda Surabaya Sebelum saya menyampaikan Tentang ini Pertama-tama sumber yang saya dapatkan ini Adalah saya bertanya Kepada teman saya Yang bekerja di Concordialongs Yang ada di terminal 1 Bandara Juanda Internasional Surabaya Oke Untuk Pada dasarnya Ini saya jelaskan secara detail aja Secara rincian Untuk secara umum Ya Apa itu Concordialongs Concordialongs adalah Tempat ruang tunggu Bagi penumpang Dan disitu Terdapat Fasilitas-fasilitas Yang mendukung Dan tempatnya Sangat nyaman Dan Banyak Menu-menu Makanan yang banyak Jadi intinya itu Concordialongs itu adalah Ruang tunggu Yang terdapat Fasilitas-fasilitas Yang mendukung Dan kenyamanan Dan Kesenangan bagi Penumpang Misalkan Di Concordialong itu Ada Ruang VVIP VVIP room Terus Ada Ruang Smoking room Terus Ada refleksi Pemijatan itu Terus Ada tempat Working Working Dalam artian itu Ruang Working Jadi intinya Ruangan yang khusus Untuk Jika Penumpang FVDS Flight Jadi Penumpang itu Atau Orang itu Tahu Penerbahannya Berangkat jam berapa Dan jam berapa Itu ada Di layar Ada FVDS nya Terus nanti Jika Waktunya boarding Nanti petugas Atau karyawan yang kerja Di Concordialong itu Akan memberi tahu Ya Kalau Pesawat ini Mau boarding Terus Untuk Oh ya Ada juga Mushollanya juga Pilot juga ada Itu yang Yang kemarin Saya tanyakan Ke teman saya itu Ya Untuk VVIP room itu Tempatnya Buat kayak rapat-rapat Meeting Yang itu Tahun bayarnya Dan untuk Cara masuknya itu Anda harus Melalui pintu masuk Ke resepsionis Nanti Anda Melakukan Pembayaran disitu Nanti apa aja Yang Anda butuhkan Nanti Anda Sampaikan Di Petugas Ressepsionis Ya Itu cara Maksudnya Jadi Concordialong itu Bebas Untuk Penumpang Atau Untuk karyawan Atau Untuk orang Yang ada Pendamping Protokolnya Yang masuk Di Bandara Terminal 1 Juhanda Internasional Surabaya Ya Jadi Intinya Ini Concordialong itu Bebas Untuk Semua Orang Intinya Tinggal Masuk Pembayaran Dan Anda Disitu Minta Apa aja Bajasnya Untuk Makanannya Makanannya Ini Ada Dua Opsi Yang pertama Itu Sebelum Corona Itu Disediakan Di Meja Banyak Makanan Anda Tinggal Milih Dan Makan Sepuas Anda Terus Sekarang Jamannya Corona Ada Opsi Yang kedua Ini Pake Opsi Kedua Yaitu Karyawan Atau Petugas Memberikan Menu Makanan Nanti Penumpang Atau Orang Yang ada Disitu Tinggal Milih Makanan Mana Yang Dibutuhkan Langsung Nanti Diambilkan Seperti Itu Jadi Itu Tentang Cara Masuk Dan Apa Fasilitasnya Saya ulangi Lagi Jadi Concordialong Ini Adalah Tempat Ruang Tunggu Bagi Penumpang Untuk Menunggu Keberangkatan Bodimpa Jadi Ruang Tunggu Ini Banyak Fasilitasnya Yang mendukung Kenyamanannya Tempat duduknya Kursunya Beda Sama Yang Lain Ini Concordialong Terus Juga Untuk Menikmati Lainannya Refleksi Pemijatan Sama Menikmati VVBi Room Yaitu Tempat Buat Meeting Itu Nanti Ada tambah Bayar Nanti Anda Jelaskan Di Pada Saat Anda Masuk Ke Resepsionis Bagian Pembayaran Oke Nanti Diarahkan Kalau Tanya Tanya Sama Petugasnya Oke Selamat Anda Menikmati Disitu Dan Jangan Lupa Selalu Berhati-hati Oke Itu Demikian Yang Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Jangan Lupa Subscribe Dan Tonton Video Saya Selanjutnya Sampai Sampai Terima Kasih Assalamualaikum